Nah, rapidana kasus suap atau gratifikasi terhadap Taipan Joko Sugiyarto Chandra alias Joko Chandra Irjen Napoleon diketahui sudah bebas bersyarat sejak April. Padahal mantan Kadif Hubinter itu difonis 4 tahun penjara pada tahun 2021 lalu. Namun hingga bebas dari lembaga permasyarakatan Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Irjen Napoleon masih menjadi polisi aktif. Hingga kini belum ada informasi soal pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap pelaku kasus suap dan penganian itu. Hal ini pun dipandang sebagai bentuk ketakutan Kapolri. Dilansir dari kompas.com, pengamat bidang kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menilai akan muncul asumsi Kapolri Jenderalus Tio Sigit Prabowo tak berani menggelar sidang etik kepada Napoleon karena bisa membongkar borok di instansinya. Padahal diketahui Irjen Napoleon sudah difonis bersalah atas tindak pidana. Di sisi lain, Bambang menduga Irjen Napoleon memang sengaja dibiarkan hingga memasuki masa pensiun. Napoleon akan memasuki masa pensiun pada bulan November di tahun 2023. Kodika Virjen DANGUA BABAH 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 Sisi lain yi Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton